Pada tanggal 24 Januari 2024, PU Bakong memberikan keberakan baru dengan meluncurkan armada mikrobus di jalur yang bisa dikatakan tidak umum atau ekstrim teman-teman. Yups, kali ini Bakong menjalankan armada mikrobus di rute Mojokertong Batu via Canggar. Dimana sebelum ini itu belum ada transportasi umum yang melayani di rute ini. Jadi Bakong ini bisa dikatakan armada berintis armada babat alas ya. Medan yang ditempuh pun juga tidak main-main teman-teman. Jalanannya yang sempit, lika-liku dan tentunya tanjakan dan turunannya ekstrim-ekstrim. Wah gokil banget sih ini Bakong ya. Untuk armada yang digunakan adalah armada mikrobus karena sepertinya yang rekomen untuk jalan ini ya mikrobus teman-teman. Misal dibikin medium bus gitu bakalan kesulitan ya sepertinya. Orang ini pakai mikrobus aja udah ngeri-ngeri sedap perasanya. Oke untuk informasi lebih detailnya tentang berapa tarifnya, jadwal keberangkatannya, rutanya mana saja dan keseruannya seperti apa. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Yang ini kita sudah berada tepatnya di Terminal Kertajaya Mojokerto ya teman-teman. Dimana hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk Mojokerto ini ya teman-teman. Dimana hari ini pada tanggal 24 Januari 2024 ini akhirnya ada transportasi umum dari Mojokerto sini menuju ke Batu Via Cangar teman-teman. Dan untuk penyedia jasa transportasi tersebut adalah VO Bagong dengan unit mikrobusnya. Dimana nanti ini jalannya itu sangat ekstrim teman-teman. Bukan lumayan ya tapi sangat ekstrim karena jalannya itu naik turun terus ya berkelok-kelok. Kalau teman-teman sering lihat yang video motor yang rimblong-rimblong itu juga nanti lewat di daerah Cangar situ teman-teman. Dan saya juga sebagai warga Mojokerto ini juga bangga ya teman-teman karena rumah saya itu pacet. Dan akhirnya kalau saya misal mau ngebis, mau ke terminal sini, mau ke Mojokerto kota itu bisa naik transportasi umum Bagong ini teman-teman. Dan ini sekarang lagi ada acara launching teman-teman untuk infonya sih untuk mikrobusnya bakalan jalan nanti kurang lebih jam 1 siang. Oke sekarang kita lihat dulu disana kira-kira situasi dan kondisinya seperti apa ya. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini sekarang jam 11.18. Bentar lagi ini akan ada pemberangkatan perdana dari mikrobusnya. Nah ini dua ini sementara nanti kita ikut yang belakangnya aja ya yang itu. Ini kondisi penumpangnya lumayan penuh. Dan untuk hari ini ini masih gratis teman-teman gitu. Mantap ya. Ini kita tunggu dulu detik-detik mikrobusnya berangkat. Habis itu ntar kita lihat di belakang itu kira-kira unitnya ini fasilitasnya seperti apa, kursinya seperti apa. Kita lihat habis ini ya. Kita tunggu ini berangkat dulu. Oke teman-teman ini tadi belum berangkat-berangkat. Nah ini sekarang kita lihat dulu untuk armada yang akan kita naiki menuju ke batu teman-teman. Jadi ini adalah mikrobus menggunakan mesin dari Mitsubishi Buso. Nah ini seperti ini untuk penampakan dari depan. Dari depan ini tampaknya masih standar ya. Masih standar dari Mitsubishi-nya. Dan untuk karuserinya ini merupakan karuseri dari Edi Putra teman-teman. Nah ini jadi ini merupakan kalau mungkin lebih dikenalnya ini mikrobus long ya atau elf long ya. Cuman ini bukan elf. Ini Mitsubishi ya. Gitu ini. Mojo Kertobatu via Cangar. Nah ini yang sangat spesial ini. Via Cangarnya ini. Dari belakang seperti ini untuk penampakan mikrobus dari karuseri Edi Putra. Edi ya teman-teman bukan Adi. Perlu teman-teman ingat Edi Putra. Oke habis ini kita lihat untuk interiurnya seperti apa ya. Untuk dari secara eksterior sih standar ini ya standar aja. Interiurnya lumayan cakep tadi saya lihat. Yuk kita lihat interiornya. Sekarang coba kita lihat untuk interiornya ya. Nanti kita akan duduk di depan sini. Nah untuk di depan seperti ini teman-teman. Ini pakai Mitsubishi. Nah ini untuk tampak depan seperti ini. Kita tutup dulu. Kita keser yang di baris nomor dua ya. Nah untuk di baris nomor dua. Bisa teman-teman lihat. Nah ini kursinya pakai kursi dari Rimba Kencana. Sudah tulisannya bagong transport ini BM. Nah dan ini kursinya pakai kursi yang jumbo loh teman-teman. Jarak antarsitnya juga longgar. Berangkat pak. Oh berangkat. Berangkat tempat maju pak. Oh oke oke. Tadi belum kelar. Lihat interiornya kita berangkat teman-teman. Nanti kita lihat lebih detail lagi ya. Sudah pak. Nih sekarang jam 11.31 teman-teman. Jadi perjalanan dari Mojokerto ke Batu. Itu ada beberapa opsi pilihan jalan teman-teman. Yang pertama kalian bisa lewat Ngoro. Terus via Tol. Malang dan menuju ke Batu. Kalau lewat jalur pertapa ini. Bisa dikatakan medannya aman ya teman-teman. Cuman untuk rutanya agak muter. Kurang lebih ya 98 km. Nah untuk rute bakong ini. Itu memakas rute tersebut dengan via pacet canggar teman-teman. Dimana jarak yang ditempuh lebih dekat. Kurang lebih 79 km saja. Namun jalanan yang dilewati itu lumayan ekstrim ya. Dan untuk jadwal bakong ini sendiri. Yaitu dari terminal Mojokerto jam 5 pagi. Sampai jam 3 sore. Untuk interval keberangkatannya setiap 1 jam sekali ya. Dan untuk jadwal dari batunya itu juga sama teman-teman. Untuk tarifnya Rp30.000. Itu flat teman-teman. Jadi jauh dekat sama Rp30.000. Dan kalian juga bisa naik nyegat di pinggir jalan. Di sepanjang rute yang dilewati oleh bakong ini. Di sini kita belok kanan untuk menuju ke arah pacet teman-teman. Kalau lurus itu bisa ke arah Mojosari. Atau biasanya kalau Bismillah. Nah teman-teman kalau tahu Bismillah. Yang kemarin saya naiki. Itu lewatnya lurus sana. Sampai Jember. Kalau sampai sana itu teman-teman. Dan ada Bismedali Mas juga. Yang dari Malang itu lewat sini teman-teman. Cuma nyeser lewat bawah ya. Nah di sini kita belok kanan. Langsung menuju ke arah pacet. Pacet itu rumah saya teman-teman. Ntar lewat dekat rumah. Ini drivernya ada mas siapa mas? Mas Heri Yanto. Asli mana mas? Bangsal. Bangsal. Bangsal itu depan habis ini mas ya. Desanya Desanya Cumberwono. Oh desanya Cumberwono. Ini sama-sama Mojokerto mas ya. Mojokerto pride. Nih kita menuju ke arah pacet dulu teman-teman. Ntar kalau jalannya yang mulai ekstrim itu selepas pacet ya. Lepas pacet, sendi, cangar, sumber manjing. Sampai di batu ntar. Yang jalannya ekstrim. Kalau dari sini masih ya standar aja. Nah kalau saya biasanya nge-bis, berangkat nge-bis, pulang nge-bis itu lewatnya ya. Lewat sini ini teman-teman. Jadi ini senang saya ya. Biasanya lewat sini naik motor. Ini bisa naik angkutan umum gini. Mantap dah untuk bagong. Sekarang jam 11.47. Kita melewati daerah Belanggu namanya teman-teman. Nah kalau lurus ini ke pacet juga bisa. Cuma ini kita belok kiri teman-teman. Untuk rute dari bagong ini. Nah kita belok kiri. Kita akan melewati Kuto Rejo nanti ya. Kalau daerah sini mah saya udah hafal teman-teman. Soalnya ini emang rumah saya ya daerah saya. Jadinya hafal. Kita melewati pasar Belanggu namanya. Kurang lebih ya 20 menit lagi lah. Kita akan melewati yang jalan ekstrim itu. Kita ambil haluan kanan. Untuk menuju ke arah pacet. Di depan ini kita akan melewati pandan namanya. Pandan terus pacet. Kalau belok kiri tadi kita ke arah Mojo Sari teman-teman. Kita akan melewati sebelah kiri ada pabrik bir bintang teman-teman. Jadi di Mojo Kerta ini ada pabrik bir bintang. Ini ada di kiri jalan kita ini. Multi bintang Indonesia. Ini daerah Pandan teman-teman namanya. Pandan Arum. Sekarang jam 12.05. Bentar lagi kita akan sampai di pacet ya. Tempat saya pacet. Dikit lagi kurang lebih 15 menit lagi lah. Di sebelah kanan. Depan ini ada tempat wisata teman-teman. Pacet Minipark. Nah kita melewati tempat wisata pacet Minipark. Bentar di depan lagi juga ada tempat wisata lagi. Oh ya dan buat teman-teman yang mau naik kendaraan ini. Itu bisa nyegat di pinggir jalan. Ini bisa ya teman-teman. Dan untuk tarifnya itu kalau udah jalan 2 bulan ini tuh ada promo tarifnya itu Rp30.000. Kalau sekarang ini saya naik waktu masih gratis teman-teman. Setelah promo 2 bulan untuk tarif normalnya nanti masih menyusul ya. Nanti diinfokan lagi. Terima kasih sudah menonton. Nah ini kita udah memasuki pacet. Dimana kalau di pacet ini banyak pentol bakar teman-teman. Di kanan ini. Nah sepanjang jalan hanya pentol bakar. Nih. Saya biasanya kesini motoran tuh. Rumah saya dekat sini teman-teman. Nih di depan ini. Ini nih yang belok kanan. Ini yang kalau kita lurus tadi itu tembusnya sini teman-teman. Di depan ini ada Buja Sera Pajet. Ini ada Buja Sera Pajet. Kalau Sabtu malam minggu disini rame banget. Rame pake banget kalau Sabtu malam minggu. Ini ada Bunturan Pajet. Bunturan Pajet ini tempat kuliner. Nah ini kita ngetem dulu disini. Sepertinya ngetem dulu ya. Ngetemnya disini mbak. Oke teman-teman ini sekarang jam 12.15. Kita sampai juga di Pajet teman-teman. Tepatnya di Bunturan Pajet ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen naik dari Pajet sini juga bisa ngetemnya disini. Disini ngetem kurang lebih ya 15 menit teman-teman. Rumah saya itu udah kesini loh. Erah situ udah sampai rumah saya ini ya. Ini seneng gak ya. Akhirnya ada transportasi umum yang bisa sampai di Pajet sini ya. Ini ada armada yang depan kita tadi. Nah ini ada armada kita. Ini kantor desa Pajet teman-teman. Wah. Di sini lanjut lagi nih. Lanjut tuh pak. Iya mbak. Nih jam 12.21. Kita kembali melanjutkan perjalanan teman-teman. Nah bentar lagi ini akan melewati Canggar. Nih kalau malam di sini asli. Beneran rame banget teman-teman di sini nih. Macet kalau malam ini. Sabtu malam minggu ya terutama. Mode santai. Mode santai. Pelan tapi pasti pak. Nih kita belok kiri melewati mulai memasuki area Canggar. Lihat ini pasti jalan ini sering FYP di tiktok kalian ini. Ini jalan FYP ya. Ini jalan tiktok kabel ini teman-teman. Ini pasti FYP pasti. Pasti menahlah lewat di FYP kalian jalan ini. Nah tenang ini masih pemanasan. Nanti lebih ekstrim lagi. Nah ini masih pemanasan pak. Pemanasan ini. Ini depan ada SMP Santo Yusuf SMPK. Nah ini kita melewati jembatan Kromong. Kali Kromong. Ini tempat wisata ini bawah ini. Kali Kromong. Nah terus di daerah pacet ini juga banyak. Tengki-tengki gini teman-teman. Jadi air yang di Surabaya, Gresik, Krian itu disupply dari pacet ini banyak. Ini jalannya udah mulai nanjak. Dan kalau teman-teman lihat di kanan ini banyak warung-warung ya. Di sini tuh khasnya ada warung nasi jagung identiknya. Nih lihat pemandangannya cakep kan. Dan di depan itu bentar lagi ada tikungan yang rawan remplung. sepeda motor terjun bebas tengah jeng lagi. Nah depan itu loh teman-teman. tikungan yang sering remplung gitu. Soalnya dari sini sampai atas nanjaknya itu jauh banget ya. Tanjakan ini tanjakan lama. Berarti nanti di warung-warung sedih berhenti pak? Harus berhenti pak? Harus berhenti pak? Harus. Ini nih yang sering remplung. Nih ada tempat evakuasinya. Wow. Nggak. Sirkuit tikungan. Tikungan tengkora. Jalur evakuasinya. Jalur evakuasi. Jalur evakuasi. Jalur evakuasi. Ini nanjaknya jauh banget teman-teman. Bukan jauh sih kayak lama. Lumayan lama lah. Makanya banyak kendaraan yang biasanya nggak mau ngedem remnya dulu. Itu langsung dibablasin remnya panas. Akhirnya nggak ngatasin. Ngebelong sampai sana tadi teman-teman. Dari atas sana tadi remnya udah panas ya. Gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau lewat sini. Alangkah lebih baiknya emang istirahat dulu. Ngetem dulu lah. 30 menit minimal itu. Soalnya turunannya lumayan panjang. Nih lihat kiri. Wow. Lihat nih. Jatunya nih sampai kiri. Hehehe. Lihat nih. Nah kayak nih. Wow. Ini di lereng gunung melirang. Ini banyak anak-anak muda. Ini kalau minggu banyak ngabers di sini. Anak Sanmori gitu. Nenang sekejap lagi. Anak Sanmori. 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 selamat menikmati ini ada restoran juga disini tempat nginep juga nginep view nya hutan dan ini depan adalah tanjakan yang curam yang lumayan ekstrim dan yang paling panjang yang ini tanjakannya kita mulai perlahan mulai menanjat di bagian kanan ini juga ada tempat untuk ngadem rem jadi ngadem remnya bisa disini kalau gak gitu di warung-warung bawah tadi dan disini juga banyak pickup sayur begini teman-teman jadi pickup ini tuh dari batu dibawa ke Mojogerto isinya ya sayur-sayuran gitu kayak kubis gitu-gitulah dan sejenisnya ini kita masih manjak terus dan disana itu ada wisata omah kayu teman-teman namanya disana ada tempat warung-warung gitu sih kayak teman-tempat makan gitu omah kayu cakep juga disana ini kan pendol bakar sambil pacaran untuk saat ini persenelingnya ini masuk di gigi 2 teman-teman pelan tapi pasti ini naik segi tenaga ini ngatasi pangin turah-turah muatannya ringan soalnya kan kurang papat ngatasi ngatasi ini gas ini kami jatuh kan sebetulnya oh ini IPM ini IPM ini juga ngatasi ngatasi soal emang kenter ini biasanya kita bermuatan perat ya tamuatan perat ini muatan ringan gas mamon ini seluruh si kenter ini memang gak bisa santai gatua digas giring dikiring alon-alon pelan tapi pasti ini tanjakan paling tajam paling curam ini teman-teman tanjakan yang paling nanjak itu ya ini yang paling curam ya ini lihat nanjak banget loh ini sering banget loh disini kendaraan yang gak kuat gitu biasanya kalau mau mengatasi gini kalau teman-teman mau bawa kendaraan pribadi gitu AC-nya dimatiin jendelanya 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 dibuka biar kekuatannya lebih dapat lagi soalnya ini nanjak banget teman-teman lihat kalau kenter ini tenaganya masih turah lah ini masuk gigi dua nah jadi turunannya lumayan kan dari tikungan tadi sampai sini kan lumayan panjang ya terus di depan juga banyak turunan tadi misal kita arah bawah gitu makanya disarankan untuk ngedem dulu teman-teman lehat dulu nah ini namanya di daerah sendi namanya desa sendi ini oh oke 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 nah kalau disini kanan kiri ini juga ada warung-warung ini tempat makan nasi jagung mbak terkenali nasi empok bahasanya orang mereka nasi empok iwa asin nah ini ini kita ngetem dulu wajib berhenti baik mau arah batu maupun mau Jokerto dua-duanya wajib berhenti di arah mana saja oke oke teman-teman ini sekarang jam 12.40 setelah melewati tanjakan yang lumayan ekstrim tadi ini kita ngetem dulu di daerah sendi namanya dimana di sini kita istirahat kurang lebih 20 menit dan di belakang sana tadi jalan juga banyak warung-warung jual makanan jadi kalian bisa ya makan-makan dulu sambil ngopi-ngopi dulu sambil sampai dulu kita coba kita lihat interiornya tadi kan kita belum lihat interiornya ya ini mungkin penumpangnya pada keluar pada santai-santai yuk kita lihat interior dari mikrobus yang kita naik oke kita mendekat kita lihat untuk mikrobus yang kita naiki teman-teman nah jadi untuk kursinya dari baris sini sampai belakang total itu ada 10 seat teman-teman yang sini sini 2 jadi 12 seat tambah 1 driver jadi 13 untuk kursinya seperti ini penampakannya ini merupakan kursi dari Hairimba Gencana yang jumbo lihat kursinya kursinya bis yang eksekutif gitu ya nah terus di bagian atas ini ada lower AC sama lampu juga nih terus ada audio juga hiburannya ada TV di bagian sini seperti ini untuk interior dari mikrobus ediputra mikrobus ya oke ini yang depan kita tutup kita lihat yang belakangnya nah kalau untuk depan tadi kan isi kursinya tiga untuk yang belakang sini itu dua dua tiga teman-teman jadi kenapa ini dibikin dua karena untuk jalannya ya space jalannya sebelah kiri sini di belakang sendiri ada tiga dan ini kalau ukuran mikrobus ini isinya termasuk sedikit teman-teman kalau pada umumnya pariwisata itu isi 19 kalau enggak gitu 21 ya ini isi cuman 12 teman-teman dimana untuk ini sabnya itu dikurangin satu sab makanya jarak antarsitnya ini longgar banget nah terus kursinya juga pakai kursi yang jumbo-jumbo gini oke seperti ini untuk interior dari bagong yang mikrobus mocegertom batu ini ya mantep ini kita enggak sengaja barengan sama mas hendra dari penumpang bis penumpang bis tapi penumpang elf sementara libur jadi penumpang bis ini kita masih santai dulu bentar lagi kita lanjut 15 menit lagi ini jam 13 12 kita kembali melanjutkan perjalanan lagi yang satunya tadi sudah berangkat di depan kita di depan ini ada tikungan ekstrim disini nah ini tancakan curam gunakan gigi jatuh tuba diquel diquel pergi diquel kita kita tun kita berg Ini anak remaja-remaja ini. Nah, anak-anak remaja-remajanya. Ini ada wisata juga teman-teman, panorama Petung Sewu. Banyak wisata daerah sini teman-teman. Dan ini juga menjadi jalan alternatif buat teman-teman yang kuliah di Malang. Rumahnya Mojokerto itu 80% pada lewat sini. Soalnya memangkas waktu banget ya. Kalau kita lewat Terawas, Pandaan itu bisa 3 jam. Kalau lewat sini cukup 1 jam saja. Makanya banyak yang lewat sini. Dan nantinya Elf ini juga sepertinya penumpangnya juga banyak dari situ. Dari mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Malang. Oke, kita turun dulu. Dokumentasi ini. Kita turun dulu, teman-teman. Kita mau rekam waktu di tikungan sana. Itu ada tikungan yang cakep banget tikungannya. Tikungan apa gimana nih? Tikungan viral. Tikungan viral pokoknya. Yuk kita jalan dulu. Lumayan ini. Dan di sini juga banyak monyet-monyet. Lihat. Tuh banyak monyet-monyet teman-teman. Nah, ini tikungannya di sini. Ekstrim kan tikungannya, lihat. Siti Njau. Siti Njau versi pacet. Siti Njau versi pacet ini. Nih, Elf-nya mulai bergerak. Menjak. Oke, ini kita kembali lanjut lagi. Oh, mongga-mongga. Ada jalanan yang lumayan ekstrim. Nah, yang kiri ini. Nah, kiri lihat. Ini harus gantian kalau di depan sini. Nih, lihat kiri. Duh. Cakep banget ya. Nah, kalau di sini harus gantian teman-teman. Ada yang jaga ya. Kalau nggak gitu, nggak muat soalnya. Ya, salahnya. selamat menikmati biasanya disini banyak monyetnya teman-teman teman mungkin karena siang lagi tidur ya dan ini kalau di jalan ini saya benar-benar hafal tikungannya tikungannya hafal karena apa 5 tahun terakhir itu saya kan kuliah malang itu dia pulang lewat sini teman-teman 2 minggu sekali gitu lewatnya sini jadi makanya saya hafal di jalan kerute ini ya apalagi 5 tahun ya kuliahnya nggak 4 tahun tapi 5 tahun biasalah namanya anak muda hehehe 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 Terima kasih telah menonton 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 Jembatan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jembatan Terima kasih telah menonton 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 Ohhhh selamat menikmati 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 selamat menikmati